Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu kembali dengan saya Marullah pada kesempatan kali ini saya akan coba membahas mengenai struktur folder dari framework codeigniter dan pada kesempatan kali ini juga saya akan coba menjelaskan bagaimana cara kita untuk membuat coding di codeigniter seperti apa modelnya nah video ini adalah kelanjutan dari video saya sebelumnya yaitu mengenai pembelajaran di web programming 2 membahas mengenai instalasi codeigniter nya nah saya harapkan nanti setelah pembelajaran ini diharapkan teman-teman mampu untuk mengetahui bagaimana struktur dari folder di CI sehingga nanti ini akan memudahkan teman-teman dalam membuat codingnya jadi nanti coding ini harus dimana kemudian ini harus taruh dimana ini teman-teman harus tahu nanti kemudian bagaimana membuat program memanggilnya di browser untuk lebih detailnya mungkin nanti kita akan membahas mengenai MPC tersendiri dan di pertemuan kali ini saya tidak akan terlalu detail sampai dengan MPC ini akan dibahas di video selanjutnya setelah video ini nanti di MPC nanti teman-teman akan tahu caranya bagaimana menulis script di model bagaimana membuat script di controller maupun di view nanti nanti akan lebih detail lagi nah kita akan coba bahas mengenai struktur folder nya terlebih dahulu teman-teman nah jika teman-teman sudah membuat atau sudah menginstall CI nya kemudian membuka di editor nya ini saya buka namanya kemarin adalah Pustaka Booking Simulasi ini nama yang saya buat ya jadi kalau nanti teman-teman mengiputi modul namanya foldernya adalah Pustaka Strip Booking ini saya bedakan karena saya sudah punya folder ya seperti yang saya jelaskan di video sebelumnya nah di Pustaka Booking ini ada 3 folder utama disini ada Application ada System ada User Guide nah kita akan lebih banyak bermain di folder system di folder aplikasi teman-teman ini di Application nah disini di folder Application nanti akan ada beberapa folder lagi di dalamnya ini dibuat seperti ini sudah-sudah dari CI nya ya sudah-sudah-sudah include ya jadi kita hanya memasukkan saja file-file apa saja yang akan kita gunakan nantinya nah yang akan banyak kita pergunakan nanti karena kita menggunakan MVC ya berarti nanti controller kemudian model kemudian kemudian view nah controller ini adalah yang kita panggil di URL nya kalau teman-teman membuka sebuah URL disini nah nanti yang dipanggil adalah controller nya file controller disini controller dipanggil kemudian kalau model ini ini model berhubungan dengan permintaan akses ke database biasanya jadi misalkan disini kita membuat sebuah fungsi untuk simpan kemudian membuat fungsi untuk hapus membuat fungsi untuk update misalkan seperti itu nah itu adanya di model nah yang terakhir view view ini adalah tampilan yang muncul di browser nya jadi kalau saya buka seperti ini localhost kemudian pustaka booking simulasi nah yang muncul di tampilan browser nya ini yang welcome to codec meter ini dia ini adalah view nya jadi itu teman-teman harus bisa bedakan controller itu yang kita panggil di url model itu berhubungan dengan database nantinya dan view adalah yang ditampilkan oleh si browser itu tiga hal dulu deh tinggal dulu yang teman-teman harus paham nah kemudian ada lagi folder selain mvc tadi yang akan kita gunakan cuman mungkin tidak akan terlalu sering yang pertama adalah config nah ini config ini ada banyak sekali namanya config berarti kan konfigurasi konfigurasi berarti kita harus nyiapin apa aja sebelum kita memanggil web nya gitu nah saya akan coba bahas sedikit-sedikit nanti ya nanti kita akan berjalan dengan materi jadi tidak semua ditaruh di pertemuan kedua ini kita buka yang pertama autolot ini akan kita pakai nanti untuk apa autolot pemakaiannya kapan nah biasanya autolot ini pemakaiannya di library library kemudian nanti kalau kita ada file helper kita juga bisa pakai helper kemudian model nah kita mau pakainya model apa nih kita sudah buat model apa kita buat kita deklarasikan di model dimana buatnya dibawahnya nanti ada ya ini semuanya semua ini adalah penjelas atau istilah pemrograman ya komentar isinya apa nanti disini misalkan library library kita mau menggunakan misalkan session nanti kalau sudah masuk login kan ada session tuh ya nanti maka disini tulis session nah di atasnya ini sudah ada formatnya teman-teman jadi tinggal tambahkan tulis aja session misalkan seperti itu kalau sudah berhubungan dengan database ya berarti tulis lagi database formatnya seperti yang di atas koma database misalkan seperti itu ini misalkan ya jadi itu cara penulisannya nanti nah terus ada apa lagi disini ada helper misalkan kita mau menggunakan url kita mau mengupload file kita harus tulis disini url file caranya seperti yang tadi seperti itu terus kemana lagi bisa disetting model nanti misalkan kita sudah masuk study kasus tentang perpustakaan nih disitu disuruh membuat model modelnya namanya apa kita tulis disini misalkan model buku seperti itu nanti ini akan akan dibahas sesuai dengan materinya nanti nah terus ada file apa lagi disini ada config nah config itu untuk apa nah ini cukup penting untuk confignya karena disini kita harus membuat base url nya mau apa oke base url nya nanti kita mau pakai apa biasanya standarnya nanti kita akan buat adalah alamat folder kita http localhost pustaka booking lalu saya kan pustaka booking simulasi namanya seperti ini fungsinya apa nanti ketika kita sudah masuk ke materi CSS pemanggilan CSS ya kan kalau sudah masuk template tuh ya template kan ada CSS tuh ya nah ini memudahkan kita untuk menyingkat script jadi tidak lagi misalkan url nya kita panggil http localhost blablabla tapi cukup panggil base url disitu perintahnya ya seperti itu oke ini sekedar contoh saja nanti kita akan coba sesuai dengan materinya kemudian indeks indeks page nah ini biasanya dihapus ya kalau sudah masuk ke materi tentang pengaksesan biasanya ini dihapus ini indeks nah itu yang config saya cari dulu saya tahu masih ada yang lagi config karena cukup banyak untuk config ya ada beberapa bagian nah ini mengenai karakter yang diizinkan nanti bisa teman-teman atur kemudian cukup banyak nanti kita coba bahas sesuatu nanti gimana cara kita untuk membuat validasi itu ada semua oke nah itu untuk config berikutnya konstan konstan tidak kita gunakan di perkulian ini database nah kalau sudah masuk pemrograman database teman-teman disini sudah harus membuat atau mendekorasikan database-nya apa disini misalkan localhost biasa username-nya berarti menggunakan root kemudian password-nya sum-bss standarnya tidak ada kemudian database-nya nanti apa disini misalkan pustaka misalkan seperti itu nah tiga ini sudah harus dibuat localhost root nama database-nya nanti apa itu untuk yang database tidak terlalu banyak untuk database nah kemudian routes ini yang terakhir routes routes ini adalah routernya router dari si si ini kemana arahnya dia nah disini karena tadi saya sempat bilang di awal adalah yang dijalankan pertama kali adalah controller ya kan di url-nya jadi ketika kita tulis localhost pustaka booking maka dia menjalankan controller controller-nya mana pak disitu kok tidak disebutkan ya kan ya langsung pustaka booking simulasi kok tiba-tiba langsung muncul welcome nah ini dari mana nih nah disini di routes sistem sudah membuat default controller-nya artinya kita tidak memanggil controller di url tapi dia langsung membuat default controller-nya yang dijalankan adalah controller welcome jadi tanpa saya tulis atau tanpa kita tulis di url localhost pustaka booking simulasi slash welcome itu sudah secara otomatis menjalankan ini welcome nah artinya di sistem ini pasti ada sebuah file dengan nama welcome adanya di folder controller karena disini simulakan controller-nya nah ada gak pktc nah ini dia ini dia welcome.php kita buka nah ini struktur dari sebuah controller teman-teman ya jadi kalau teman-teman membuat controller baru strukturnya harus ada ini yang penting yang penting ini ya kan sama nanti tutupnya tutup dari controller-nya jadi class welcome yang nama controller-nya extency controller jadi artinya si welcome ini adalah sebuah controller kita buat deklarasinya seperti itu ini adalah komentar tidak terlalu dibahas kemudian di bawahnya ada public function index membuat sebuah fungsi dengan nama index artinya ketika saya menjalankan controller welcome ini tanpa memanggil sebuah fungsi maka secara otomatis yang dijalankan adalah index ini yang dijalankan gitu tapi nanti nanti sedi kasusnya dicontoh satu ya tapi misalkan saya nanti membuat sebuah apa namanya sebuah fungsi sebuah fungsi baru dan saya ingin memanggil fungsi tersebut maka itu harus disebutkan fungsinya nanti nanti kita bahas dengan contoh satu nah karena tidak dipanggil fungsi yang lain maka nanti secara otomatis yang dijalankan adalah fungsi index ini apa yang dijalankan nah disini dia melakukan sebuah load ngelood atau memanggil sebuah view dia memanggil sebuah view nama view nya adalah welcome message di folder view ada yang namanya welcome message kita lihat nah ini dia nah ini dia welcome message ini nyarkakan di tanggilan nah isinya apa isinya css 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 ya kan dan ini nah welcome to code igniter ini dia ini yang dijalankan ditampilkan di view seperti itu itu hirarki itu hirarki tahu root nya tadi kita bahas tentang root root dari pemanggilan sebuah file di ci jadi mulai dari url nya kita panggil kemudian dari url itu ada sebuah controller controller nya disini apakah controller nya itu apakah controller nya itu dia langsung membuat script atau melood file lain di contoh satu nanti dia langsung tulis perintahnya tapi dibawaan dari ci ini dia melood sebuah file lain jadi ketika dipanggil dia manggil sebuah view welcome message seperti itu nah itu jalurnya seperti itu nah kemudian contohnya kita akan membuat sebuah program ini saya ambil dari contoh modul saja teman-teman supaya tidak menyimpang ya di modul dibuat sebuah file dengan nama contoh satu adanya di controller kita lihat caranya bagaimana membuatnya pastikan teman-teman aktif di controller tinggal di klik kanan ini kasusnya sebenarnya kasusnya saya menggunakan editor nya dalam vs code ya ini tidak terlalu jauh dengan atom tapi nanti mungkin kalau yang menggunakan sublime biasanya dia harus disimpan terlebih dahulu filenya kalau ini kan langsung ya new file namanya adalah contoh satu titik php ini nama filenya kemudian saya membuat yang tadi hirarkinya terlebih dahulu hirarki dari si controller ya yang kita lihat disini nah ini dia ini hirarkinya saya coba copy saja nah ini hirarkinya controller oke class contoh satu extensi controller oke kemudian saya membuat sebuah fungsi public function index oke nah disini saya langsung buat script nya ini saya copy saja ini saya copy saja terlalu lama nanti oke nah misalkan saya sudah ketik seperti ini modelnya perkenalkan nama saya imam nawawi saya tinggal di welcome karena secara defaultnya yang dipanggil welcome controller nya maka disini saya harus memanggil fungsi yang memanggil controller yang kita tuju jadi contoh satu nah ini pemanggilannya jadi kalau tanpa contoh satu yang dipanggil adalah controller default yaitu welcome tapi kalau dipanggil nama controller nya maka langsung spesifik ke situ file nya yang dituju nah tapi lagi-lagi ini masih salah teman-teman kenapa karena untuk awal disini dia tidak bisa langsung memanggil sebuah controller ya kan tapi dia harus memanggil terlebih dahulu sebuah file index nah seperti ini nah kalau masih ada yang salah ternyata nih kita lihat line 14 ini ini punya siapa gak jelas ya oke oke saya simpan lagi kelebihan tutupnya ternyata nah seperti ini nanti hasilnya perkenalkan nama saya emaw nawawi bulutan kis nah yang teman-teman harus tahu tadi saya bilang kita harus panggil controller nya karena kita belum membuat file ht access dimana file ht access itu fungsinya adalah untuk menghapus index ini maka tetap kita harus mengenal panggung index kecuali file kita meloot sebuah file lain itu baru bisa tapi kalau tidak meloot ini harus kita gunakan nah gimana cara penghapusannya gimana cara menghapus file index nya kita harus membuat sebuah file ht access dimana caranya membuat file ht access secara simpelnya adalah pada saat kita buka ini welcome to coordinator kita akan dikasih sebuah link namanya user guide kita klik user guide kita akan coba cari bagaimana cara menghapus index.php di search ini teman-teman ketikan removing index.php nanti akan muncul disini search result nya hasil cariannya pilih yang kode editor url nah disini akan ada nih removing the index.php file jadi menghapus file index gimana caranya ini di copy teman-teman ini di copy saja copy oke kemudian kita buat sebuah file baru membuat sebuah file baru file baru tersebut dia harus ada di pustaka bookingnya oke hirarkinya dia harus ada di pustaka bookingnya new file beri nama dia titik ht akses oke titik ht akses ini sebuah ekstensi dari ht akses nya seperti hirarki saya salah karena memang agak sedikit sulit kalau buatnya di dalam sebuah file ini sebentar dulu ini saya delete dulu saja karena salah penempatan akan salah pemanggilannya teman-teman jadi untuk gampangnya saya buat di file terpisah saja saya buka notepad ini copy yang tadi kemudian ini saya simpan taruhnya nanti teman-teman disam htdoc kemudian pustaka booking simulasi yang tadi saya nah harus ada di luar sini namanya titik ht akses oke nah ini sudah ya kita lihat masuk ke sini nah ini dia ini kenapa ada titik txt oh ya maaf tadi saya belum memilih all ya jadi jangan ada titik txt nya kalau masih ada di rename saja nah seperti itu kita coba ini kayaknya saya agak ragu karena warnanya tidak berubah kita coba saja oke kita akan coba jalankan yang tadi ya pustaka booking langsung kita sebutkan contoh satu nah jadi kita sudah tidak lagi menggunakan index.php kita hapus index.php nya dengan membuat sebuah file dengan nama htaccess disini dan pastikan file ini adanya di dalam folder pustaka booking ya lihat disini hierarki nya hierarki dari filenya ini nah dia ada di luar nih oke dia ada di dalam pustaka booking tapi bukan di dalam folder yang tiga ini tapi adanya di luar namanya titik htaccess ini adalah sebuah file sistem htaccess namanya ya kurang lebih seperti itu untuk pertemuan kedua jadi bagaimana teman-teman membuat sebuah program sederhana dan menghapus pemanggilan index.php pada saat pemanggilan sebuah controller dan teman-teman juga harus memahami struktur folder dari ci nya ini memudahkan teman-teman nanti dalam membuat sebuah file script di dalam seperti itu mudah-mudahan bisa bermanfaat video kali ini jangan lupa ikuti terus video-video berikutnya kalau di pertemuan berikutnya kita akan membuat mengenai MVC secara lebih detail lagi oke terima kasih atas perhatian teman-teman semua saya akhir Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh tetap juga kesehatan selamat menikmati terima kasih selamat menikmati